Hai baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel programmer sehat bersama saya jangan rahmat kali ini kita akan mencoba chat GBT tapi punya Google ya namanya Google Bard ya jadi kita akan mencoba untuk seperti apa sih ya kemampuan dari Google Bard ini walaupun memang sebetulnya belum rilis secara publik ya tapi rekan-rekan udah bisa mencoba ya jadi silahkan buka ke browser aja untuk linknya brd.google.com ya Nah silahkan ini di copy kemudian di dicari gitu ya nah disini ada satu permasalahan ya ketika kita ingin mencoba yang pertama adalah disini Bard is currently supported in your country artinya tidak tidak belum didukung ya untuk negara kita jadi harus nunggu dulu nah tapi tenang teman-teman bisa menggunakan VPN ya nah kebutuhan disini saya di Google Chrome saya menggunakan VPN ya ini ada silahkan cari aja banyak kok caranya ya untuk apa namanya untuk menggunakan VPN di Google Chrome kayak saya jalankan dulu VPNnya ini saya pakai yang London ya jadi kayak kita tunggu kemudian kita coba buka lagi sekarang nah tapi ini langsung ke sini sih nah ketika teman-teman baru sebetulnya enggak langsung ke sini ya sebentar nih saya coba buka akun lain nah ketika teman-teman baru nih ya baru apa ya baru 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 buka banget gitu ya akun Googlenya nah nanti kita disuruh untuk join dulu ke whitelist ya nah ini tinggal di centang aja kemudian tinggal di oke gitu ya nah join whitelist disini tinggal kayak gitu aja ya nanti kita tinggal nunggu ada email masuk ke email kita gitu jadi tunggu join whitelist masih eksperimen ya buatnya masih belum resmi rilis gitu ya seperti itu nah kalau sudah nanti akan ada email seperti ini ya akan muncul email seperti ini kayaknya nunggu beberapa hari ya dulu ya atau kalau kalau sekarang langsung atau enggak nah kalau sudah ini tinggal di take it for spin aja ya ya udah nah kalau sudah nanti teman-teman masuk ke tampilan seperti ini ini disini udah kita tinggal coba aja ya perintah-perintah kayak di chat GPT kemudian dijalankan di bad ini gitu kayak contoh misalkan tolong buatkan artikel mengenai Arduino misalkan ya kayak gitu nah nanti dia akan apa namanya dia akan memproses dulu ya seperti sama kayak chat GPT nah oh ya disini katanya dia masih belajar bahasa oh ya disini kayaknya dia masih belum terlalu ini ya kayak gak apa-apa kita coba dalam dalam bahasa Inggris coba ya mungkin dia masih belum cekas gak tau nih make make me article in about ya about Arduino eh kita coba tunggu ya sebetulnya apa ya karena ini masih eksperimen ya mungkin ya kalau kita lihat dibandingkan dengan Arduino ini masih bagus Arduino nah ini juga enggak bikin tuh masih belum bisa oke eh how to program Arduino ya kita coba pertanyaan seperti itu bagaimana cara memprogram seward ini ya kalau saya sih fair-fair aja ya untuk untuk Google Bud ini masih belum apa ya masih belum tapi ini udah udah kalau kalau kita benar nih ngasih pertanyaannya nih bagus sih segini tuh ini cukup lengkap ya ini juga ada blog segala macam ini tuh partnya juga bagus ya main sih kita coba ini aja kita coba code ya Open CP view webcam videos misalnya kita coba ke programan ya kita minta dia untuk bikin sebuah code Open CP nah dia ngasih ini nah mungkin saya coba pakai kita jalankan benar gak sih jalan sih coding yang dia bikin gitu ya nah ini saya buka pakai toni aja ya pakai toni ide nanti kita copy si ini nya kita lihat dia jalan atau enggak gitu ya nih kita copy ya kita copy ya ya kita paste kita kita save kita coba ya Open CP dari bar dia dari bar oke kita coba jalankan ini kayaknya webcam saya nggak bisa bareng ya jalan jadi coba mungkin matiin dulu atau bisa ya coba dulu deh oke oke sama ini mungkin interpreternya saya ubah dulu bentar oke kita coba jalankan nah ini ada error disini ya no module name CP2 ini kita copy aja errornya ke sini dia bakal ngasih tahu nggak errornya kalau di chat CP2 itu bisa bisa dia bisa ngasih tahu dan ngasih ngasih tahu nih katanya untuk errornya Open CP2 yang belum terinstall ya kita coba copy dulu kita coba kalau di toni sih sebetulnya bentar kalau di toni kita harus install di package ya coba-coba ke konfigur lagi ya ini kan pakai lokal ya local python 3 oke kalau ini paling ya coba pakai terminal aja nah disini ya kita install ini saya ngasih tahu perintah yang direkomendasikan oleh si bar nya untuk install Open CP python nya ya ini nggak tahu jalan atau enggak karena kalau kalau toni sebetulnya dia punya punya python sendiri tapi ya tapi kita kita lihat aja dia punya apa namanya dia punya ini sendiri oke coba jalankan nah ini udah nggak error nih berarti yuk kita coba lihat hmm kayak agak lambat sorry sebentar nih oh iya tuh ini ada error ini ya jadi di webcam saya ini nggak bisa dipakai double gini ya ya udah saya matiin dulu yang di zoom ya nggak bisa double gitu ya di harus gantian eh kita coba lagi kalau codingnya ini saya lihat udah udah cocok sih ini harusnya ini baru nampilin ya nah bisa nih lumayan bagus oke 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 kita coba yang agak rumit nih kita minta dia code Open CP python webcam face detection and blur ya kita minta deteksi wajah dan juga ngeblur gitu si wajahnya bisa nggak dia coba nah udah nih ya udah kita coba ya kita coba kita copy ini tadi kita minta face deteksi wajah dan juga blur wajah ya kita coba jalankan oh iya ini nah ini nih dia masalahnya dia nggak tahu kalau misalkan error karena memang harus ada XML kita copy aja error ini kemungkinan dia ngasih tahu kalau XML nya harus di ngasih tauin dulu ya padahal sebetulnya oh belum belum terini kali ya si codingnya belum ya udah lah nggak apa-apa kita perbaiki sendiri aja ya nah memang sebetulnya file ini harus kita dapatkan dulu ya harus kita file ini harus kita cari dulu gitu ya tapi nggak kalau maksudnya sebetulnya si CP2 ini sudah sudah ada gitu ya jadi kita tinggal panggil aja sih CP2 kayak gini .data.rkascade nah tinggal gini aja sebetulnya gitu jadi memang memang sudah ada di dalamnya ya ini nanti ada pembelajaran di channel ini tentang Open CP ya teman-teman barangkali ada yang mau belajar ya ya silahkan oke kita lihat hasilnya ya ini deteksi wajah sama blur ya sama blur aja kita lihat apa namanya jalan nggak dia CP2 has no attribute CP oke ini salah nulis ini ya CP2 bener ini dimana nih arrow line 35 ya ya sebentar line 35 oh ini nih aduh dia memang ini konfigurasi lama nih ini jadi kalau Open CP yang sekarang tuh nggak kayak gini ya ini konfigurasi lama ini coba kita copy aja oke saya minta perbaiki ya dia bisa perbaikinya kita kasih tau errornya dulu deh oke error nah perbaiki ini memang yang Open CP yang terbaru settingannya tidak seperti ini makanya error kita coba dulu emas sih dia cuma ngasih ini doang ini harusnya nggak coba nggak ada yang berubah tuh kan ini memang salah nggak kayak gini ya atau mungkin bisa nggak tahu nih kita lihat kita tunggu mungkin bisa ya mungkin dia oh iya bisa tuh tuh ini ini blur cuman blurnya nggak terlalu blur ya tapi ini blur blurnya nggak terlalu kelihatan kurang ya tapi ini udah oke mantep Google Bart nggak kalah dari dari apa dari CGPT ya cara closenya ya udah stop aja oke tapi blurnya memang kita minta blur gaussian blur ya perbaharu perbaharui buat blur lebih lebih besar ya gunakan gaussian gaussian ya kalau nggak salah namanya kita coba misalnya dia jadi kita minta sih codingnya yang blurnya lebih lebih besar gitu ya yang lebih tajam nah ada nih katanya gaussian blur oke kita copy kita coba ini kayaknya yang ini nggak usah lah ya gini aja kita lihat ini pakai gaussian blur ya coba ini jalan nggak kalau tadi blurnya kelihatan sih blurnya cuman kurang kurang gitu masih wajah saya masih kelihatan ya kok ada tapi ini juga kurang sih ini mungkin yang blurnya yang ini ya untuk atur blurnya coba deh 100 coba ya kita tambahin ya kemungkinan untuk apa untuk nge-get the inside si blurnya kemungkinan ini tadi kan 0 ya udah kita lihat saya set 100 enggak masih kurang enggak 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 segini kurang masih kurang blurnya ya kita minta aja ke dia deh masih kurang nah dia tau nggak kalau dia harus pakai konteks bukan audience blur blurnya masih kurang wajah masih kelihatan tolong besarin nilai blurnya nah kita minta kayak gitu oh enggak 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 bisa ya dia yaudah kita coba pakai cgbt aja ya biar temen-temen juga bisa tahu perbandingannya ya ini ada akses deny oh iya kalau di cgbt ini nggak boleh pakai ppn ya ppn-nya harus matiin dulu ya dia keamanannya bagus sih jadi kalau pakai cgbt kita apa namanya nggak boleh pakai ppn gitu ya seperti itu kayak gitu aduh oke oke kita coba nih saya minta perbaiki untuk tuh di cgbt itu dikasih tahu ya menjadi 77 katanya tuh untuk atau lebih besar tergantung ininya Anda juga bisa menambahkan nilai ketiga dalam bentuk sigma x dan sigma y untuk mengontrol intensitas blurnya katanya tuh yaudah nih coba copy ya nih kita lihat oke kita coba oke coba lagi ini kayaknya lama ya oke tunggu aja oke maaf tunggu ya ini lumayan lama programnya ini tadi dicarankan oleh cgbt ya oh kebesaran blurnya diatur jadi 7 7 dan ini katanya untuk intensitas blurnya tapi masih ya masih kurang segini tuh masih kurang ngeblur oke mungkin saya coba copy segini deh kita ke cgbt nanti perbaiki coding berikut buat blur sampai menutup pi wajah wajah tidak terlihat sebetulnya kalau cgbt juga sebetulnya ada ada prom prom tau tentu ya maksudnya ada perintah-perintah tau tentu yang temen-temen bisa lebih ini gitu ya oke oh dia mulah ngasih tahu ininya ya dia mengal malah ngasih tahu ya gak apa-apa kita tunggu dulu aja kita lihat oke 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 ini yang yang case kit tadinya ini yang rectangle nya nah ini yang blur nya nih nah katanya oke sementara kita coba lah ini copy code ya segini kita apa namanya kita ganti atau kita tambah ya ganti betul ya ganti yang ini nih yang ini sih kayaknya ini segini nih nah kita tap nah kita tap eh kita coba jalankan oh bentarnya ada error subface nya ya hmm tunggu 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 while true kalau kita minta ini kan lah buatkan buatkan dalam satu coding nah gini aja biar tinggal kopas kitanya oke 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 ini menarik loh ya kita belajar open cp itu menarik nantilah gitu ya kita akan belajar open cp ini seru gitu ya untuk dipelajari itu oke oke tunggu 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 siap siap ini juga open apa apa namanya chat cpt juga saya pakenya yang yang gratisan ya belum pakai yang premium tapi lumayan lumayan cepet dan ya lumayan ya segini mah oke kita lihat oke kita tunggu nah ini bagus nih tuh sampai wajahnya keluar semua oke mantap ya baik ya itu aja sih mungkin review google board ya dan dan sepertinya memang untuk karena dia masih eksperimen ya dia belum dirilis gitu ya jadi masih masih dalam proses training segala macem mungkin si google board nya tapi ya lumayan ya untuk 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 perintah-perintah kecil saya aku ini udah udah cukup ya maksudnya dia bisa jalan gitu ya bisa jalan tadi masih berjalan lancar gitu ya walaupun memang belum selihai chat cpt gitu ya dalam dalam ini ya gak apa-apalah karena google nya juga masih eksperimen gitu ya masih dalam masa percobaan oke segitu aja menurut kalian kan gimana nih apa namanya google board kualitas dan segala macemnya silahkan di berkomentar aja ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih